Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan Tentang tutorial singkat dan cepat Mengenai cara mengubah data atasan pimpinan Takopala pada SKPI Kinerja BKIN tahun 2024 Ini terjadi kawan-kawan atau bapak ibu Jika dalam suatu organisasi unit kerja Ataupun lingkup sekolah dan madrasa Terjadi penggantian pimpinan takopalanya Maka otomatis nanti pada SKPI bawahan Juga berubah untuk atasannya Lalu bagaimana cara mengubahnya Cara mengubahnya atau menggantinya sangat mudah Dengan catatan Ini catatan pentingnya Jadi pastikan nanti Atasannya atau pimpinannya tadi Tahu selaku kepala sekolah atau kepala madrasanya Yang baru sudah melakukan klaim Sebagai pimpinan unit kerja Pada I Kinerja BKINnya Jadi nanti di akun kepala sekolah Atau pimpinan yang baru tadi Pastikan sudah melakukan klaim Sebagai unit kerja Di sini Klaim pimpinan unit kerjanya Seperti ini Jika belum di klaim Tentunya sebagai bawahan Atau Anak buahnya Tidak bisa melakukan Pengubahan Kepala atau atasan yang baru tadi Untuk bagian bawahan Atau anak buahnya Cara mengubahnya Tentunya sangat mudah Tinggal login saja Ke aplikasi IKinerja masing-masing Coba kami contohkan Di sini kami langsung login Ke aplikasi IKinerja Misal kami contohkan Ini untuk iskapi Penilaian Tengelan 2 Pengelodi April Sampai dengan Juni Tahun 2024 Ini muff Ini pejabat Penilaian Kinerja Atau atasannya Yang lama Atas nama Dengan Ngatnawati Sekarang ini Sudah Pensiun Jadi ada pengubahan Atau penggantian Pejabat Penilaian Kinerja Atau atasan tadi cara mengubahnya Jika sudah diklaim Tadi oleh pimpinan Bangunya Selaku bawahan tinggal klik muat ulang Jadi tinggal di klik disini saja muat ulang Coba kami contohkan kita klik muat ulang Oke ini sudah berubah menjadi nama yang baru Atas nama Ibu Hatimah Rasidah Isagi MM Jadi seperti itu cara mengubahnya Cukup mudah Dengan catatan tadi Pimpinan atau kepala yang baru sudah melakukan klaim Sebagai pimpinan unit kerja di tempat yang baru Oke seperti itu Bapak Ibu atau kawan-kawan Jika ada kasus pengubahan pimpinan Misalnya saya akan disampaikan pada kesempatan singkat dan cepat kali ini Maaf jika ada penyampaian kami terdapat kesalahan terkurangan Semoga ada manfaatnya Akhirnya kami sudahi dengan jawapan Wabillahi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton